selamat menikmati saya mendapatkan sebuah ilmu baru terkait pembuatan daftar hadir yang disertai dengan tanda tangan yang secara langsung caranya Bapak Ibu langsung saja kita masuk di baru terus saja di tab baru terus kita ketik fonts titik studio strip copy fonts font.studio kemudian strip copy kemudian kita enter kita enter kemudian akan muncul akan muncul tulisan salin dokumen atau dalam bahasa Inggris disini buat salinan make a copy kalau misalnya laptop tak ulangi 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 ok from from studio studio strip copy sudah sudah mi tunggu dulu forms titik studio oh iya oh iya bos copy sudah oke enter buat salinan buat salinan atau make a copy kalau saya kan sudah disetting bahasa Indonesia di chrome nya jadi semua dalam bahasa Indonesia nah ini tampilannya tampilan awal tidak mau saya terbuka Pak Rusman tidak mau terbuka saya chrome nya ibu tidak bisa chrome nya tunggu aku coba kembali iya sudah sudah forms dot studio strip copy jadi dia berada jadi dia berada di luar di luar apa lagi namanya di luar google google forms sudah kenapa minta kenapa minta email atau email iya kasih masuk ke jmail tak jmail karena syaratnya bisa kita mengedit itu harus ada akun jmail jadi nanti hasilnya ini akan tersimpan di drive jmail kita masuk di drive tidak akan tidak akan hilang jih lanjut lanjut mi lanjut lanjut sudah sudah bisa terbuka ibu pemursalin bisa mi bisa mi pemursalin hiburannya sudah sudah bisa belum 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 oh jaringan tak pemursalin ya bisa baru menghadapi laptop ada tadi di luar kak ribut sekali tadi di luar iya 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 betul itu laku iya pas ada pengawas dia hiburan hiburan sudah bisa kamu saling tidak tidak bisa loading terus tidak baik jaring nunggu kapan dia memang pemundu dari belakang kalian nanti saya nunggu kita catat mi dulu poin-poinnya iya iya saya catat mi dulu oke kita lanjut disin share kembali setelah itu sudah tadi kita buat kopiannya kemudian kita ganti namanya yang di bagian atas ini bisa kita ganti namanya sesuai keinginan misalnya form kehadiran kemudian setelah itu kita masuk untuk mendesain apa-apa yang mau ditampilkan di form kehadiran tersebut jadi kita pilih yang sebelah kanan ini file upload form bisa diikuti kemudian edit form kita pilih kita pilih edit form edit form kita klik kemudian ada peringatan untuk otorisasi maka kita lanjutkan saja otorisasinya kemudian kemudian dia akan meminta akun jmail di mana kita mau menyimpan hasilnya nanti jadi kita klik saja akun jmail kemudian disini muncul seperti ini kemudian kita lanjutan saja yang bagian kiri kalau yang bahasa inggris kalau tidak salah tulisannya advanced chat kemudian pilih yang paling bawah buka form studio kemudian kita izinkan nah kalau sudah jadi seperti ini maka akan muncul script yang akan kita tampilkan di form kehadiran nantinya nah disini secara default ada tiga nama email sama tanggal lahir kemudian kita hapus saja kemudian kita mendesain yang baru apa yang mau kita inginkan masukkan ke dalam form itu kira-kira apa menurut tak yang pertama mungkin logo ya logo Usman kenapa saya tidak bisa apain tidak bisa share dari awal tidak ditemukan share screen beda share screen ke beda share screen saya share stop dulu coba share screen ke beda bisa dari awal tadi coba dari awal coce jala matinya forms dot studio strip copy oh tunggu 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 coce jala mata yang kita masukkan pakai s titik studio studio bisa 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 guys tidak bisa jaringan coba coba kuliah tunggu 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 forms harus man buat salinan kalau masuk buat salinan lanjut mungkin nanti bisa saya coba buat salinan atau make a copy kalau dalam bahasa inggrisnya make a copy sampai sini tadi terus saya ubah namanya bagian atas form kehadiran terus saya masuk di file upload forms oke muncul kemudian edit jaringan itu kayaknya biasa juga bermasalah jaringan edit edit form sampai sini bisa jadi ikuti edit form edit form dia memerlukan otorisasi kita lanjutkan saja lanjutkan kemudian dia minta akun gmail yang akan nanti kita pakai untuk menyimpan hasil dari pengisian form kehadiran ini kita pilih akun jmelta terus kita pilih yang lanjutan lanjutan atau google belum memperifikasi aplikasi ini lanjutkan saja kalau dia belum memperifikasi yang ini google belum memperifikasi yang bagian bawah sebelah kiri buka form sebelah kiri lanjutan adventure sebelah kiri baru buka form studio yang bagian bawah sekali kiri bawah oke baru isinkan isinkan sebelah kanan paling bawah oke sudah pilih akun untuk melanjutkan ke form studio baru pilih akun tak begitu iya baru isinkan pilih akun gmail aneh saya nanti nanti google belum memperifikasi aplikasi ini sebelah kiri bu sebelah kiri pencet pencet kalau tidak salah baru pilih yang bagian bawah sebelah kiri bawah buka muncul mirus man guys oke lanjut ya saya secara default ini ini ceritanya google belum memperifikasi aplikasi ini terus ada kembali ke tempat aman bukan bukan sebelah kirinya sebelah kirinya pencet apa jih pakai bahasa inggris kika sebelah kiri lurusannya itu yang tadi kembali ke tempat aman tembunyikan lanjutan ada sebelah kirinya itu lanjutan gaga sembunyikan lanjutan sembunyikan apa ada disitu kayak sebelah kiri sembunyikan lanjutan eh dibawahnya lagi buka google form oh ini buka form studio ya dibawah sekali sudah ya sudah terus isinkan iya isinkan terus muncul muncul mini semua kita mursailin sudah muncul ini sudah sudah muncul ini juga terus selanjutnya kita hapus mini semua hapus mini karena secara default bukan ini yang kita butuhkan kita mendesain ulang ceritanya jadi dihapus saja itu dihapus saja di klik-klik saja saya ulang saya ulang di edit yang jadi catatan disini setiap selesai kita mengedit kita save yang sampai kita keluar kita tidak save akan kembali ke apa lagi namanya ke tampilan awal seperti itu jadi kita hapus saja ini semua sudah dihapus terus apa yang kita butuhkan di form itu sebutkan kayak beda apa yang kita butuhkan bisa nama 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 saja oh ya asal asal apa deh asal 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 ya istansi asal oh bisa satu-satu dulu ibu apa kira-kira nama ya nah kita drag nama kira-kira itu short answer ya sebelah kiri nih kita drag kita drag kemudian tahan masukkan ke sini ya oke terus labelnya kita ubah label text fill disini kita ubah nama lengkap misalnya sudah ya sudah kemudian required required itu artinya harus diisi kita centang ini wajib wajib tuh wajib diisi kemudian kita close selesai untuk nama lengkap tuh selesai nih nah terus apa lagi yang dibutuhkan istansi asal atau asal 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 disesuaikan bagaimana nuta mau tak dipokja apakah sudah ada memang asal 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 kita mau tambahkan masuk atau bagaimana iya kan ada biasa dijawab ada yang drop down iya itu yang saya maksud apakah sudah ada memang isiannya misalnya begini ini asal selek asal asal mirip di google forman mirip tapi dia desainnya desainnya yang berbeda mts mirip soho ini mirip soho misalnya apa mts 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 ddi kalau kurang pangkat misalnya mts mts eh sorry nah bagaimana kalau begini langsung terkunci maksudnya langsung tampilannya seperti ini kita kita centang yang ini apa kita klik yang ini yang edit edit kita masukkan kembali mts ddi misalnya dan seterusnya ya kalau drop down bisa satu satu saja isiannya maksudnya begini drop down itu satu saja pilihan sudah bisa tidak kalau kita pakai multiple choice oh sorry ini juga drop down harus ada dua harus ada dua yang muncul kalau kita pilih drop down dengan apa yang namanya multiple choice tidak bisa satu pilihannya harus ada dua minimal dua tidak bisa di delete jadi satu pilihan oke sudah ya asal madrasa apalagi kira-kira yang dibutuhkan sorry sorry required wajib diisi mungkin apa materi bisa materinya dalam bentuk apa drop down juga atau multiple choice bagusnya sih drop down ya drop down kita kita yang desain sendiri nih ceritanya materi oke apa misalnya misalnya kan nanti bisa jadi edit kembali kalau misalkan nanti bisa toleransi dalam keberagaman misalnya nah karena ceritanya materi ini banyak yang mau kita masukkan maksudnya satu kali maki buat form ini maka diusahakan sorry required tadi ya required usahakan kita masukkan tanggalnya kalau seperti ini kalau materinya berbeda berarti harus ada tanggal pelaksanaan tanggal nah untuk tanggal itu apa yang kita butuhkan apa yang kita butuhkan di tanggal itu apakah cuma tanggal saja ataukah tanggal dengan waktu kita pilih disini include include date and time artinya dalam satu hari itu dalam satu hari bisa saja beberapa materi dengan waktu yang berbeda harinya sama tapi waktunya yang berbeda maka kita include nya disini adalah date and time oke sudah apalagi yang dibutuhkan selain ini tanda tangan tanda tangan kita pilih esik itu materi itu materi ada banyak di input itu materi materinya semua enggak iya kalau satu sebaiknya seperti itu ibu satu kali buat misalnya supaya tidak capek ada semua yang tersingkat itu jadi itu in satu in satu bisa masuk disini di materi bisa ibu bisa atau sekalian kalau mau repot setiap pertemuan buat begininya jadi lanjut di masuk di tanda tangan tanda tangan itu esiknya cur esiknya cur kita ubah labelnya tanda tangan maksud dimana tadi Rusman esiknya cur esiknya cur oke tanda tangan di oke selesai medesain kita ya nah ternyata kita belum logo tidak ada kita bikin logo dengan judul judulnya itu judulnya itu form kita kasih naik ke sini rich rich html sorry rich html kita pilih kemudian kita posisikan paling atas karena dia ceritanya logo logo di oke selesai selesai semua ini kita save dulu kita save kita save sudah save harus cepat sekali sampai dimana materi tadi materi masuk dimana tadi materi tunggu dimana ibu ini materi drop down ibu materi di ibu baru option opsinya pilihannya toh opsinya toleransi keberagaman di pokoknya selesai kan materi nanti ini bisa jadi edit lagi untuk ditambah misalnya iya bisa bisa juga dihapus bisa juga dihapus kalau setelah materi tanda tangan apalagi mau kasih masuk mau file fotonya sementara menyaksikan materi tapi terbebani nanti dia nuta itu di penyimpanan tak kalau banyak foto jangan langkah akhir jangan lupa di save 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 kenapa bisa tadi itu satu apa itu html masih ada lanjutannya masih ada lanjutannya itu html sabar untuk lihat kitampilannya yang sebelah kiri preview lihat kitampilannya akan muncul di laptop atau di hp seperti ini oh iya guys tampilannya di preview kalau kita rasa belum masih ada yang kita mau edit ini ada di sebelah kiri edit form bisa kalau ada yang nah sudah ini kita mengedit html karena html tadi itu belum ada isinya ya html tadi belum ada isinya maka kita ketik kita buka tab baru kemudian kita buka html online editor bisa kita lihat html online editor sudah enter Pak Rusman kenapa tadi ada nomor 1 html di situ nomor 1 kusaya nama lengkap oke geser misalnya naik bisa j saya buat yang baru ibu geser misalnya di atasnya di atasnya nama oke oh iya terus kenapa ada paragraf di situ ini mau di edit ibu mau di edit apa isinya di situ iya tapi tapi untuk mengedit itu tidak bisa keedit ke mengetik biasa harus pakai editan html karena yang kita masukkan tadi itu adalah html edit maksudnya itu html edit editor itu bisa gabung antara text sama logo bukan text saja makanya kita klik di pencar yanta tab baru html online editor sudah ntar terus kita pilih yang paling atas yang html garis data online dot com kita pilih terus kalau kalau pertama kali kita buka itu sebelah kiri disini banyak tulisan apakah demo hapus saja itu kita seleksi saja baru hapus mana bagaimana tadi ini bisa nyala tulisan banyak tulisan disitu gambar gambar kalau pertama buka ada demo demo hapus saja ya sudah ya sudah terus apa apa namanya apa namanya hapus biasa ya hapus biasa kita seleksi yang sebelah kiri bu sebelah kirinya baru hapus biasa saja kontrol A baru hapus terus apa namanya itu daftar hadir tak apa namanya daftar hadir itu misalnya daftar hadir PKB apa ya apa daftar PKB guru sudah ya apa lagi kira-kira daftar hadir daftar hadir daftar hadir MGMP ya bisa juga dari kita apalagi sesuai kan maki sudah sudah itu kita percantik kita seleksi kita blog kemudian kita tulisan huruf besar bol huruf besar tebalkan kemudian formatnya mauki judul agak paling besar judul yang agak besar kita seleksi saja kita terserah tiga empat sudah ya ya terus misalnya dibawanya lagi ya kayak biasa tadi ini kabupaten misalnya kabupaten apa atau terus sesuai kan maki juga tadi hadir tiga misalnya nah terus sudah itu kita kan mau percantik berarti kita rata tengah ya rata tengah kita seleksi semua kemudian rata tengah rata tengah sudah itu kita mau ada logo bagian atas ada logo bagian logo kemenat berarti kita enter dulu turun ini enter turun enter kemudian di atasnya kita tempatkan kursornya di atas terus kita browsing logo kemenat logo kemenat kemenat logo kemenat terus kita kita pilih yang menurut yang cantik misalnya yang pertama logo kemenat terus sebelah kanan sebelah kanan sorry sebelah sebelah kanan copy address copy image address kalau dia dalam bahasa inggris copy klik kanan klik kanan baru copy image address salin alamat gambar copy image address sudah disalin sudah disalin masuk kembali ke online html ini tadi ya saya ulang ini salin alamat gambar copy image address terus disini saya masuk di image insert image yang ini insert image baru pas temen disini yang mana ini di atas ngedekana print insert baru pas temen disini tadi baru oke ini kan terlalu besar kita drag supaya kecil diselesaikan mi oke kalau dirasa sudah proporsional ini sudah selesai kemudian terus yang sebelah kanan ini ini yang kita copy di tadi reach apa tadi reach text apa tadi yang paling atas semuanya semuanya kenapa banyak sekali saya Pak Rusman kontrol asa dia oh belum mungkin kita hapus ibu sebelah kirinya bu ada tulisan di bawahnya lagi itu kalau baru pertama buka ada tulisan di bawahnya iya di bawahnya ada tulisan di bawahnya banyak sekali di hapus di bawahnya shift tanda panah ke bawah sudah mi ibu iya sudah nah yang sebelah kiri ini yang sebelah kanan ini kita seleksi semua ctrl A sudah mi baru copy ctrl C copy kemudian kembali ke edit form edit form kemudian kita paste disini kita paste kita paste terus ingat save save sampai muncul sebelah kanan form update nah ini sudah form update kita kembali edit form edit form preview nah ini sudah muncul keren keren kita keren 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 banyak sekali di samping ini hapus sulami dulu ibu hapus sulami dulu yang sebelah kiri sebelah kiri Kenapa ya? Kembali lagi deh Di mana tinggal anu kayak itu? Daftar hadir PKB, terus Kota Makasar Terus Sebar, masih tengah Baru insert turun Baru buka tab, baru logo Kota Makasar Kota Makasar Terus insert Ini skopi pasta Terus ini Masuk di Telefon kehadiran Sudah ibu ini Masuk di Ya sudah bisa copy Masuk di edit, terus Edit form Edit form Terus Reach Masuk di reach Edit kita Masuk di reach Kan tadi paragraf Paragraf disini Baru close Baru save Baru save Preview Kalau sudah kita save Bagaimana? Keren mito Nah Kalau kita menganggap Ini judulnya terlalu besar Tadi kan di format headingnya kita ubah Bisa pilih heading Heading berapa tadi? 4 Heading 4 Kalau dia misalnya terlalu besar Menurut Oke sudah 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 Loading-loading Gampan ji ini tog Gampan ji Gampan ji Apalagi tutornya pintar Iseng ki Iseng ki Iseng ki Lanjut Tunggu-tunggu Masuknya putar-putar Preview Preview Tidak ada logo Kepar semua Berarti tidak berhasil Kita tadi itu Saling gambar Ta ibu Ulang ki Kita saja saling gambar Ta Bukan yang di atas Itu ibu Karena dua Dua itu Ada Saling apa lagi namanya Yang bagian bawah Copy image address Itu minta Kita ulangi lagi Masuk lagi saja Di online editor Ini Online editor Masukkan minta Ada Ada logonya Terus Saya copy Itu di sebelah kanan Iya Baru masuk form kehadiran Masuk di form kehadiran Edit form Terus Terus Save ki dulu ibu Save ki Baru preview ma ki Udah Lanjut Lanjut Isami ibu Copy copy image Copy image Copy image Address Address Sudah mi Ikut lagi dulu di Ya ikut mak dulu Terus Sudah mi selesai form Ta Desainnya sudah selesai Masuk di Configure Configure form Apa maksudnya Configure form Ini Settingan Apa yang lagi namanya Settingan Apa silahnya Kalau di google form Pengaturannya Pengaturan waktunya Apa Kita masuk di Basic setting dulu Basic settings Basic setting Form title Apa mau dikasihkan disitu Judulnya Dari kita ji Apa mau dikasihkan disitu Judulnya Terserah kita ji Mau form Hadiran Atau Apa disikan itu Dari kita ji bu Judulnya Form kehadiran Misalnya Pokoknya Judulnya Judulnya ini Namanya ini Bisa disamakan Bisa disamakan Dengan tadi Form kehadiran Begitu Bisa Bisa Kemudian bagian bawah Bagian Bagian bawahnya ini Deskripsinya itu Nota Deskripsinya ini Desaing Bisa juga dikosongkan Terus Confirmation Message Pesan Atau tanggapan Ada tibiasa di google form Tanggapannya Kalau selesai mengisi Terima kasih Terima kasih Kemudian Kurung kurawal dua kali Terima kasih Kurung kurawal dua kali Apa di nama Apa di nama Desaing Tadi Nama lengkap ya Jadi pada saat Nanti Dia selesai mengisi Ada tertulis Terima kasih Nama lengkap Kalau Mursalin Yang mengisi Nama lengkap Terima kasih Mursalin Misalnya ya Pesannya kan bebas Sudah itu Kita save nih Untuk basic setting Sudah muncul form updated Sudah selesai Basic settingnya Sudah disave Sudah disave Masuk di Advanced setting Sekiranya tidak usah Di edit ini Kecuali kalau kita Mau kasih Folder apa Tidak usah Terus Location Nah disini Location Locate Locate From your form Nah ini Biasanya kan tulisannya Di bawah Submit Kita ganti nih Kirim Kalau mau Kecuali Capta Capta Ada tuh Biasa itu Capta Yang kode-kode Apa 212 Bisa juga Disini Tapi Saya pikir Nggak usah Karena guru Kemudian Geser ke bawah Save Ini juga bisa dikasih Text Signature Recreate Text Maksudnya Mau kasih pesan Silahkan Mau kasih pesan Di tanah tangan Jangan lupa Silahkan tanah tangan Disini Atau apa Oke Apa Jangan Jangan Kalau Default Saja Ini sudah terupdate Selesai Tugas kita Untuk Settingan Desainnya Selesai Nah sekarang Sekarang Kita mau Share Kita mau Share Caranya itu Kita masuk Disini Alat 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 Editor script Editor script Sudah 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 Terapkan Atau deploy Kayaknya Kalau disitu Deploy Terapkan Kalau saya bahasa Indonesia Deploy kita Terapkan Kalau saya Oh terapkan Deployment Baru Kalau Kayaknya Ada juga yang Terus tertulis Deploy Deploy ya Bukan Bukan Tidak Deployment Deployment baru Terus Deskripsi bisa diisi Sembarang Di form Kehadiran Terus Settingannya Terus Settingannya Disini Kita ubah Siapa saja Supaya Orang bisa Apa Sinanya Mengisi Karena 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 kalau Sendiri Sendiri Kita Email ini Yang Yang bisa Mengisi Sudah Itu Terus Terapkan Deploy Nah Ini Ini yang Kita share Scriptnya Tapi Tapi Ini panjang Sekali Pendek Salin Kita buka Aplikasi Bitly Kita Caranya Itu Bitly Kita Bikin Saja Create Caranya Kalau Kita Belum Ini Belum Pernah Membuat Disini Login Pake email Pasti Enter Long URL Pasti Maki Lalu Sudah Itu Create Create Masih Judul Home 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 Sembaran 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 Daftar Hadir PKD Paten Pangkep Terus Customize Back Half Kita Masuk Disini Kemudian Kita Nah Untuk Di Customize Back Half Tidak Bisa Pake Spasi Bisa Pake Angka Bisa Pake Garis Bawah Garis Datar Terserah Kemudian Saya Save Saya Save Nah Ini Sudah Bisa Kalau Misalnya Dia Error Berarti Ada Orang Yang Pernah Bikin Bit Sama Itu Kan Tidak Bisa Akan Error Kita Copy Kita Copy Kemudian Kita Masuk Di WA Selesai Ini Coba Buka Dulu Hasil Oke Selesai Ada Ibu Syahruni Selamat Bergabung Siapa Ini Alia Putri Share Rekamannya Di Group Terlambat Kata Adi Siap Contohnya Saya Share Di Group Absen Coba Kita Buka Tapi Di HP Saya Nggak Bisa Nanti Bapak Ibu Kalau Dia Error Error Pada Saat Apa Lagi Namanya Dia Langsung Klik Di WA Kemudian Error Itu Linknya Kita Kita Kopikan Di Peramban HPnya Ada Biasa Masing-masing HP itu Perambannya Ada Seperti itu Seperti itu Ya Bagaimana Ada yang berhasil Mana orangnya Ini Ada yang Mau di Konfirmasi Lebih lanjut Bapak Ibu Nggak Bisa Saya Buka Saya Bilti Harus Kak Lojin Apa Itu Ibu Harus Pak Lojin Pak Email Lagi Buka Bilti Maksudnya Bitly Oh iya Login Keduli Ibu Di Email Dengan Email Bitly Sebenarnya Bisa Lansung Ibu Cuma Terlalu Panjang Panjang Linknya Bisa Langsung Bisa Tidak Panjang Panjang Itu Tidak 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 Memudahkan Ingat Ini Panjang Ini Nanti Ada Manual Manual Key Ini Kan Panjang Sekali Bisa Bisa Juga Saya Bilang Tadi Bisa Juga Disumpan Di Deskripsinya Grup WA Bisa 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 Sepertinya Jaringan Internet Itu Yang Agak Ini Bermasalah Oke Ada Ada Yang Mau Ditanyakan Ibu Lagi Terus Itu Tadi Kan Saya Belum Berhasil Berhasil Logonya Tampil Itu Bisa Saya Ulang Lagi Nanti Kembali Bisa Coba Ulangi Kembali Atau Saya Ulang Supaya Lihat Ke Ke Kehadiran File Upload Edit Saya Hapus Dulu Supaya Kita Lihat Kita Html Ini Terus Saya Buka Html Sudah Muncul Oh Sorry 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 Saya Hapus Tadi Html Saya Naikkan Terus Ini Kan Masih Mentah Seperti Ini Saya Buka Html Online Editor Terus Saya Pilih Ini Terus Saya Masukkan Masih Berproses Anunya Masukkan Daftar Habis 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 Saya Kontrol A Saja Kontrol A Kemudian Kasih Tengah Kemudian Heading Empat Bisa Juga Setelah Itu Saya Cari Logo Kemenang Biasanya Seperti Tadi Malam Bukan Itu Yang Saya Dia Kotak Kecil Muncul Karena Saya Salah Copy Kita Salah Copy Yang kita Copy Itu Yang bagian Ini Salin Alamat Link Harusnya Yang Paling Bawa Ini Salin Alamat Gambar Atau Copy Image Address Bukan Yang Gini Kalau Salin Alamat Link Kita Pakai Itu Pasti Kotak Kecil Dan Tidak Ada Gambarnya Makanya Ini Kita Salin Alamat Link Alamat Gambar Kemudian Kita Masuk Di Form Kembali Kok Pas Disini Sorry Disini Image Kemudian Pasti Sesuai Kan Maki Begitu Saja Mungkin Kendalanya Tadi Salah Salah Kok Tadi Itu Sudah Itu Kita Kopas Minta Kemudian Kita Salin Kita Masukkan Disini Close Jangan Lupa Di Save Setelah Itu Puncul Tulisan Sebelah Kanan Form Update Kita Lihat Kembali Preview 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 Ini sudah Muncul Oke Nah Selanjutnya Coba Coba Keisi dulu Itu Yang di Group Saya Share Coba Keisi dulu Dengan Tanda tangan Saya kasih Lihatkan Tampilannya Yang Yang Sudah Mengisi Ceritanya Yang sudah Mengisi Yang sudah Mengisi Absenta Muncul Coba Coba Keisi dulu Dengan Tanda tangan Yang Di Ini Kita Tahu Dimana Tempatnya Sebentar Tempatnya File-file Yang sudah Tanda tangan Tanda tangan Terima kasih Rani telah mengisi daftar hadir ini. Oke, muncul kita. Iya. Nama atau? Karena tadi kita setting di, apa lagi namanya, nama lengkap tadi. Nah, ini sudah muncul. Jadi, tanda tangannya sudah ada juga. Ini modelnya. Kita lihat semua, ada tanda tangannya. Dia mengisi seperti ini materinya apa. Kenapa, saya? Tidak ada itu kolom respon number. Masa tidak ada, Ibu? Sebelah kiri? Sebelah kirinya, Ibu? Ada itu. Paling kiri. Di bawah, geser. Ada itu, Ibu? Mesti tidak ada respon number. Taling kiri, tidak ada kok. Terus, kita cari... Di drive kita. Hasil dari, apa lagi namanya? Hasil, dia tersimpan di mana ini? Hasilnya ini, dia tersimpan di mana? Nah, ternyata dia tersimpan di drive kita. Di drive yang kita punya dengan nama ini. File, file upload form. Nah, di sini semua. Di sini, tanda tangan tak semua. Muncul. Oke. File upload forms. Kalau untuk, ini untuk, ini untuk, apalagi namanya, tanda tangannya. Kalau untuk form kehadirannya, ini ada tadi. Dia kayaknya tersimpan di luar. Jadi, dia tersimpan otomatis di, apalagi namanya di drive kita. Seperti itu. Bisa di, di, cari. Di drive kita. Ini sudah tercopy. Ceritanya tadi kan kita menyalin. Kita mengcopy. Dari, ini nih. Daftar hadir pelatihan PKB. Apa tadi judulnya itu, Ibu? Yang tadi di atas. Form kehadiran ya. Form kehadiran. Ini akan muncul. Ini sudah ada. Dua. Yang kita buat ini yang terakhir. Form kehadiran. Nah, ini muncul. Jadi, jangkit ragu, karena akan tersimpan jadi drive tak? Seperti itu, Bapak, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Terus man, saya ini nggak ada muncul itu. Respon number yang di tadi, yang di ujung kiri. Di mana kira-kira kesalahannya itu? Kalau dia default-nya, pasti ada. Pasti ada secara default-nya. Pasti ada muncul. Coba, siapa tahu tadi ada yang kita delete? Ataukah pada saat buka tadi awal ada kesalahan? Iya. Coba-coba magis saja. Beberapa kali. Iya, iya. Saya lihat, Mirai, kembali nanti video tak, Di. Siap-siap. Rekamannya tak, Di. Siap-siap. Baru kembali, ya. Siap-siap. Oke, deh. Baik, Bapak, Ibu. Sekiranya cukup, Di, untuk hari ini. Selamat. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Selamat berkreasi. Saya sangat senang bisa berbagi ilmu dengan kita semua. Iya. Demikian mungkin. Terima kasih, Pak. Sukses kita semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.